Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi menilai wacana gaji guru sebesar 20 juta rupiah tidak realistis hal ini mengacu pada kebutuhan anggaran pendidikan yang jumlahnya sudah sangat besar. Ditemui di kediamannya pada selasa pagi, Muhajir Effendi mengatakan anggaran untuk pendidikan mengambil porsi 20% dari APBN dan dari total anggaran dialokasikan sekitar 70% untuk kepentingan guru. Sehingga Muhajir menilai bahwa menaikkan pendapatan guru bukan solusi untuk memperbaiki pendidikan Indonesia. Muhajir berpendapat bahwa yang perlu ditingkatkan adalah meningkatkan efektivitas pengajar yakni dengan optimalisasi, sertifikasi, dan pelatihan terhadap guru baik itu yang termasuk pegawai negeri sipil ataupun swasta. Sebelumnya wacana gaji guru 20 juta rupiah dilontarkan oleh Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandiaga, Mardhani Alisera yang mengklaim bahwa cara tersebut adalah satu-satunya jalan untuk membenahi kualitas pendidikan. Kalau punya gagasan atau inisiatif menaikkan gaji guru saya kira sah-sah saja gitu. Tapi juga harus dipahami dulu tentang struktur anggaran pendidikan baik di APBN maupun APBD kita tahu bahwa anggaran pendidikan itu adalah 20% dari APBN. 20% dari APBN itu kemudian yang untuk tahun 2019 yang akan datang itu... terima kasih. Terima kasih.